Halo guys, selamat datang kembali kembali dari Sementerian Channel dalam episode Maniak Mie Maniak Mie episode kali ini sangat spesial, karena pada episode kali ini kita bakal nyobain satu-satunya mie lokal yang memproduksi mie rasa keju mie yang gak maksud adalah mie ABC selera pedas jadi guys, di saat semua mie lokal itu berlom-lom memproduksi kreasi rasa lokal yang tentunya juga bagus tapi mie ABC ini adalah satu-satunya mie produksi lokal yang tidak saja menciptakan varian rasa lokal tapi juga varian rasa global nah, sebelum yang rasa keju ini, kalau teman-teman perhatikan di video-video yang sebelumnya kita juga pernah mereview mie ABC dengan rasa mayonaise kalau pengen lihat, bisa lihat di video-video sebelumnya tapi hari ini, kita bakal review selera pedas rasa spicy garlic butter cheese dan seperti biasa, sebelum kita review, kita bakal unboxing dulu dan masak bareng-bareng sekarang oke guys, sekarang saatnya kita unboxing di dalam mie ABC selera pedas spicy garlic butter cheese ini kira-kira ada apa aja ya oke, kita unboxing dulu sekarang oke, jadi isinya itu ada mie terus ada sayuran terus ada kayak minyak gitu sama ada satu bungkus bumbu dan juga kayaknya ini keju kering oke, kita masak sekarang dan kita coba mereng-mereng oke, guys, sekarang minyak udah mateng kayak gini dan sahannya kita nikmati untuk aroma sendiri aromanya itu enggak rempah tapi aromanya itu kayak aroma lebih ke aroma keju bener-bener aroma keju nah, sekarang kita cobain kuahnya dulu kuahnya itu lebih ke rasa asin gurih dan agak creamy jadi tidak ada sama sekali disini ini enggak ada unsur ini ya unsur rempah cuma memang ada sedikit rasa asin sekarang kita cobain mie-nya oke, kita cobain kejunya dulu kejunya tadi kita cobain jadi kejunya itu kayak serpian-serpian gitu kayak gini sekarang kita cobain kejunya dulu wow wow kejunya mantep percampuran rasa asin milky sama manis sekarang kita coba mie-nya ya coba mie-nya begini kalau mie-nya standar lah ya tapi memang kelihatannya lebih tebel dibanding dengan mie biasanya jadi lebih tebel tapi kalau soal rasa tekstur hampir sama dengan mie yang lainnya hmm cukup unik ya soalnya kalau mie lokal yang lain itu kan rasanya itu kayak kayak banget rempah banget kalau yang ini benar-benar kayak lebih ke asin milky jadi benar-benar kayak rasa-rasa lebih ke arah keju gitu rasanya tadinya gue pikir mie-nya ini mie goreng ternyata salah ternyata mie-nya ini mie kuah jadi memang kayak rasanya ini tidak semantap dengan mie abc pedas mayonaise yang mereka punya kalau kan kalau misalnya mie goreng itu rasanya itu lebih lebih strong gitu kalau ini kayak tidak semantap dengan tidak semantap mayonaise versi mereka yang mayonaise oh iya guys tadi pas masak juga ada sayuran sayurnya kayak gini kayak gini ya rasa wortelnya tetap berasa wortelnya berasa tapi tidak semantap wortelnya mie mewah soalnya kan ini kan potongannya lebih kecil jadi benar-benar kayak lebih lengkap aja jadi gak terlalu berasa sayurannya selamat menikmati tapi jujur ya sebagai orang Indonesia yang terbiasa dengan makan bumbu yang kaya dengan rempah-rempah dan biasanya kalau makan itu kayak flavornya itu rame banget ini kayak ada yang hilang karena rasanya itu cuma asin gurih milky dan sedikit manis jadi benar-benar buat kita orang Indonesia ada yang hilang disini hmm hmm orang- mite ilippo yang bahwa biilai 1000-100 bahwa beberapa credible ah bahwa 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 selamat menikmati oke guys sekarang final judging untuk mie abc selera pedas garlic butter cheese jujur aja untuk rasa gue gak terlalu rekomendasi, gue gak terlalu suka karena ternyata spicy mayo mereka yang sebelumnya itu jauh lebih enak, kenapa? karena itu kan mie goreng kalau yang mie kuah ini rasanya itu jadi kayak kurang, jadi gak pas dimakan itu rasanya itu gak kaya, jadi cuma kayak asin, milky, manis jadi kayak kalau kita makan terbiasa yang rempahnya banyak ini kayak nyari-nyari, bisa dibilang ini rasanya tidak terlalu bold nah, begitu juga jenis keju yang digunakan itu tadi kejunya itu bukan keju bubuk kalau kita perhatikan mie, apa ya samyang sama ya, mie samyang yang sebelumnya kalau teman-teman perhatikan di episode sebelumnya itu kejunya itu bubuk jadi kayak ditaburin terus rasanya itu bener-bener padat, kaya gitu kalau ini rasanya itu gak gak strong dan juga tadi kejunya itu bener-bener kayak gak terlalu nyatu gitu ya, jadi buat saya untuk episode kali ini mie ABC kali ini lebih enak yang spicy mayo yang sebelumnya dibanding dengan butter cheese yang ini dan untuk harga sendiri ini dia juga harganya tergolong premium sama kayak spicy mayo spicy mayo itu dijual di harga Rp 4.400 dan ini juga sama harganya Rp 4.400 dan isi beratnya sendiri cuma 80 gram ya jadi buat saya untuk kali ini mie ABC yang ini rasanya B aja tapi buat teman-teman yang penasaran dan pengen nyoba ya boleh silahkan nyoba buat penelian saya pribadi untuk rasa yang kali ini mie ABC yang kali ini kurang nampol atau kurang nenda so itu dia teman-teman yang di episode kali ini dimana pada episode kali ini kita nyobain spicy garlic butter cheese dari mie ABC dan kalau teman-teman ada masukan atau saran apapun boleh tulis di komen jangan lupa like share juga dan tentunya subscribe juga channel ini supaya channel ini berkembang thank you for watching dan sampai ketemu di Maniakmi episode berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati